Alhamdulillah Alhamdulillah Baru hari ini sempat beliau terima Tadi Alhamdulillah Saya kira demikian ya Beliau banyak Memperhatikan ya Situs-situs, kemudian makam-makam pahlawan Ketika ada yang nanya sama saya Ada Lutfi itu ulama bukan? Bukan, tapi dia Benjeramah, kenapa? Karena ulama harus bisa Baca kitab kuning, dan saya Dapat membuktikan Pak Rukyanto Bahwa nasab mereka itu salah Nasab mereka tertolak Dia bukan cucunya Nabi Dia punya tesis-tesis yang mana Tesis itu diajukan di universitas Diuji depan para dokter Para profesor yang ahli Nanti ada kesimpulan Tesis yang dilempar ke masyarakat Itu bukan tesis Itu namanya provokasi Soal nasab Mbak Alwi Saya kira saya sudah sampaikan Dengan tandas Nah sampaikan kalau mau ngurus itu Sekalian nanti sampaikan ngurus nasabnya Kanji Nabi sampai ke Nabi Ibrahim Catatannya sumbernya dari mana kan repot juga Apalagi sampai Nabi Adam Masih sudah repot semua Sekarang Tanda-tanda itu ada Penolakan kebenaran Semua orang Sedunia Mufti sedunia Kalau menfaatwakan Bahwa Mbak Alwi itu Sohih nasabnya Saya tetap menolak Ulama dunia ditolak Ini ilmu macam apa semacam itu Bukan ajaran kita semacam itu Simpang siur terkait kasus nasab Seluruh umat islam khususnya umat islam di Indonesia Mempertanyakan keabsahannya Bahkan Dengan adanya kisruh nasab tersebut Umat muslim khususnya di Indonesia Banyak yang bertentangan Yang satu Pro Kiyai Haji Imaduddin Dengan membenarkan Bahwa tesis Kiyai Haji Imaduddin itu benar Dan yang lainnya Justru membenarkan nasab Bani Alawi Atau yang dikenal di Indonesia Para Habaib Bahwa Mereka para Habaib adalah Dunia Nabiullah Muhammad SAW Sejauh ini Bisa kita perhatikan Bahwa pemerintahan di negara ini Belum menanggapi Dan kayaknya tidak akan menanggapi Karena Melihat kisruh nasab ini Bukanlah ranah mereka Melainkan ranahnya Para alimil ulama Para ahli-ahli nasab Para ahli-ahli ilmu Di bidangnya Oleh karena itulah Sejauh ini Aparatur pemerintahan di negara ini Belum ada yang terlihat Mengemukakan Tentang kisruh nasab tersebut Di sisi lain Terlihat Prabowo Subianto Sebagai Menteri Pertahanan Yang akan dilantik Sebagai Presiden Republik Indonesia Beliau saat bersilaturahmi Kepada Habib Lutfi bin Yahya Beliau sempat mengemukakan Atau membicarakan Tentang Habib Lutfi Dan makam-makam keramat Memperhatikan ya Situs-situs Kemudian makam-makam pahlawan Banyak yang mungkin terlantar Beliau sama Komando Teritorial Angkatan Darat Dari Kodim Korang Beliau mengambil inisiatif Memperbaiki Saya bilang saya sebagai Menteri Pertahanan Saya akan ikut Saya ikut Akan mendukung Pernyataan tersebut Menjadi sorotan Umat Islam Terkhusus yang mendalami Terkait ilmu Nasab Karena Sebagaimana kita ketahui Yang pertama Habib Lutfi Dinyatakan Nasabnya Terputus Dan saya dapat Membuktikan Pak Rukianto Bahwa Nasab mereka itu Salah Nasab mereka tertolak Dia bukan cucunya Nabi Dan yang kedua Habib Lutfi Dituduh Atau diduga Telah memalsukan makam Panotogomo Palsu Ya Panotogomo Palsu Yang Kijurumatani Fix ada di Kota Gede Ya Di makam Urutan nomor 7 Di sebelah kanan Atas Di dalam kompleks makam Raja-Raja Bukan yang disini Oke sekarang kita eksekusi Kita tandai Bismillahirrahmanirrahim Oleh karena itulah Pertemuan Prabowo Dengan Habib Lutfi Menjadi sorotan Terkhusus Atas perbincangannya Bersama Habib Lutfi Dan wartawan Presiden Prabowo Yang terpilih Untuk menuduki Jabatannya 2024-2029 Beliau Mengunjungi Atau bersilaturahmi Kepada Habib Lutfi Bin Yahya Namun Kita tidak akan Membahas apa Maksud pertemuan itu Yang pasti Pada saat Pertemuannya Bersama Habib Lutfi Ada sesuatu Yang sangat menarik Saat diwawancarai Presiden Prabowo Menjawab Dengan jawaban Menyebut nama Lutfi Bin Yahya Dengan gelar Habib Lutfi Bin Yahya Artinya Rasa ingin tahu Umat Rasa ingin tahu Masyarakat Indonesia Sudah terjawab Bahwa Pemerintahan Tidak mempedulikan Kisruh Nasab Tersebut Perhatian Habib Lutfi Sangat besar Beliau Ini salah satu Ulama Yang sangat Merah putih Sangat NKRI Yang lebih Menariknya lagi Saat menjelaskan Tentang langkah Habib Lutfi Terkait Makam Keramat Dengan tegas Dan jelas Prabowo Mengatakan Bahwa Prabowo Akan ikut Mendukung Habib Lutfi Atas perhatiannya Terhadap Makam-makam Pahlawan Yang terlantar Alhamdulillah Saya kira Demikian ya Kita sudah Hubungan lama Berapa belas tahun ya Puluhan tahun Jadi Hanya Bersanya Banyak Beliau Banyak Memperhatikan Situs-situs Kemudian Makam-makam Pahlawan Banyak yang Mungkin terlantar Beliau Sama Kumando Peritorial Akhentan Darat Dari Kodim Korang Beliau Mengambil Inisiatif Memperbaiki Saya bilang Saya sebagai Menteri Pertahanan Saya akan ikut Saya ikut Akan mendukung Jadi Ada situs-situs Makam-makam Yang Monumen-monumen Perjuangan Yang Sudah dirintis Mungkin saya akan Ikut Memperbaiki Atau ikut Menyelesaikan Saya kira Antara lain Itu Artinya Bagi masyarakat Indonesia Di sini Sudah cukup Untuk bisa menjawab Berasa Kepenasaran Terkhusus Umat muslim Di negara kita Tercinta Indonesia Ada pun Perbedaan Pendapat Untuk hal tersebut Itu sangat Biasa Yang percaya Sama Kiai Imadudin Ya Mungkin Akan ikut Kiai Imadudin Dan yang Percaya Atas Nasab Habaib Maka Akan Berpegang Teguh Dengan Keyakinannya Sebagaimana Kita ketahui Kiai Haji Miptahul Akhyar Sebagai Pimpinan PBNU Beliau Menjabat Sebagai Rais Pimpinan PBNU Atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Beliau Menyatakan Dengan Jelas Dan Tegas Bahwa Pendapat Tentang Terputusnya Habaib Sebagai Zuryah Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Ajaran Itu Bukan Ajaran Kami Sekarang Tanda-tanda Itu Ada Penolakan Kebenaran Semua Orang Sedunia Mufti Sedunia Kalau Menfatwakan Misalnya Ini Pernah Lihat Menfatwakan Bahwa Ba'alawi Itu Sokhih Nasab Saya Tetap Menolak Ulama Dunia Ditolak Ini Ilmu Macem Apa Semacam Ini Bukan Ajaran Kita Semacam Itu Artinya Kiai Haji Miptahul Akhyar Berpendapat Lain Dengan Kiai Imaduddin Yang Menyatakan Nasab Habaib Terputus Sampai Sampai Dari Yang Percaya Kepada Kiai Imaduddin Menghujatnya Bukan Hanya Kiai Haji Miptahul Akhyar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Atau PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Setakub Mengatakan Kalau Akan Mengurus Nasab Nabi Sampai Nabi Ibrahim Bahkan Sampai Nabi Adam Dan Sumber Catatannya Dari Mana Itu Sama Bikin Repot Soal Nasab Baali Saya Kira Saya Sudah Sampaikan Dengan Tandas Saya Jujuk Saya Jujuk Sampai Kepoknya Saya Jujuk Ke Ujung Sebetulnya Supaya Ini Enggak Enggak Dikembang Kembangkan Terus Nah Sampai Kalau Mau Ngurus Itu Sekalian Nanti Sampai Ngurus Nasab Nabi Sampai Nabi Ibrahim Catatannya Dari Mana Kan Repot Juga Apalagi Sampai Nabi Adam Artinya Bagi Umat Islam Yang Mempunyai Dasar Kewajiban Iman Atau Yakin Dengan Adanya Ketidak Tahuan Ketidak Pahaman Maka Cukup Percaya Kepada Para Alimil Ulama Terdahulu Para Ulama Besar Ulama Di Indonesia Dari Dulu Telah Meyakini Para Sayyid Para Habib Adalah Juryahnya Nabi Di Sisi Lain Yai Haji Imaduddin Mengatakan Bahwa Nasab Habaib Terputus Itu Semua Didapati Dengan Tesis Ilmiahnya Mengomentari Hal Tersebut Habib Rizik Sihab Mempertanyakan Tesis Ilmiahnya Kiyai Imaduddin Menurut Habib Rizik Sihab Yang Namanya Tesis Ilmiah Itu Sudah Dikonfirmasi Dan Sudah Diuji Keabsahannya Oleh Para Doktor Para Profesor Dan Para Ahli Menurut Habib Rizik Sihab Tesis Kiyai Imaduddin Yang Disodorkan Bukan Kepada Ahlinya Tapi Kepada Masyarakat Itu Namanya Bukan Tesis Akan Tetapi Menurut Habib Rizik Sihab Itu Adalah Provokasi Dia punya Tesis Tesis Yang Mana Tesis Itu Diajukan Di Universitas Diuji Depan Para Doktor Para Profesor Yang Ahli Nanti Ada Kesimpulan Tesis Yang Bukan Cuma Masalah Nasab Habaib Kiyai Imaduddin Juga Menyatakan Bahwa Habib Lutfi Bin Yahya Bukan Seorang Ulama Tapi Menurutnya Habib Lutfi Hanya Seorang Penceramah Pernyataannya Kiyai Imaduddin Itu Ditegaskan Diperkuat Dengan Alasan Yang Namanya Ulama Salah Satu Syaratnya Untuk Menjadi Ulama Adalah Bisa Membaca Kitab Kuning Dan Habib Lutfi Menurutnya Belum Pernah Terlihat Membaca Kitab Kuning Atau Mengajarkannya Oleh Sebab Itulah Kiyai Imaduddin Dengan Tegas Dan Berani Mengatakan Bahwa Habib Lutfi Bin Yahya Bukan Seorang Habib Karena Nasabnya Terputus Dan Bukan Juga Seorang Ulama Karena Tidak Bisa Membaca Kitab Kuning Tapi Saya Belum Lihat Ada Habib Yang Ajarin Kita Baca Patul Mu'in Ada Juga Termasuk Abah Lutfi Belum Pernah Saya Melihat Beliau Baca Kitab Kuning Yang Ada Cerama Maka Ketika Ada Yang Nanya Mas Saya Ada Lutfi Itu Ulama Bukan Bukan Maka Ketika Ada Yang Nanya Saya Ada Lutfi Itu Ulama Bukan Bukan Tapi Dia Bencerama Kenapa Karena Ulama Harus Bisa Baca Kitab Kuning Pertanyaannya Apakah Habib Lutfi Bisa Membaca Kitab Kuning Pertanyaan Itu Hanya Bisa Dijawab Oleh Habib Lutfi Dan Para Santri Santrinya Dan Juga Orang Orang Terdekatnya Karena Bila Kita Langsung Memonis Tanpa Mengetahui Maka Disini Akan Menjadi Sesuatu Yang Sangat Buruk Dampaknya Itu Milik Itu Hak Kepedulian Kita Sejauh Mana Dalam Mengucapkan Ihdina Sirot Al Mustaqim Lafat Lafat Nya Juga Pak Jama Bukan Ihdini Tapi Menggunakan Apa Ihdina Maknanya Tunjukkan Kami Jalan Yang Lurus Apakah Itu Peduli Antara Kita Al Muslim Kalau Tahu Benar Masalah Ihdina Sirot Al Mustaqim Nggak Ada Antara Muslim Itu Ribut Sementara Untuk Habib Lutfi Terlihat Lebih Memilih Diam Walaupun Banyak Yang Mencemoohnya Oleh Karena Itulah Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Setakub Mengatakan Bahwa Ujung-ujungnya Akan Husnudhon Ini Nggak Nggak Dikembang Kembangkan Terus Ya Itu Kan Berapa Di Youtube Saya Bilang Ini Soalnya Pokoknya Nanti Ujungnya Sudah Lihat Ujungnya Itu Soal Husnud Zon Itu Satu Nasihat Gus Kausar Mengatakan Kalau Beliau Beliau Habib Lalu Kita Tidak Percaya Celakalah Kita Dan Kalaupun Benar Habib Bukan Juriah Nabi Maka Mereka Wajib Untuk Tanggung Jawab Dan Untuk Kita Wajib Menghormati Keilmuannya Dan Keulamaannya Mengatakan Bahwa Mereka Semua Adalah Orang Biasa Bukan Keterunan Nabi Lek Benar Lek Benar Kalau Dia Bukan Keterunan Nabi Kita Tetap Diperintah Oleh Allah Untuk Memuliakan Untuk Memuliakan Orang Lain Apalagi Mereka Memiliki Keistimewaan Misalnya Konong Ngalim Lene Salah Fatwa Itu Salah Kemudian Ternyata Ada Darah Rasulullah Dalam Tubuh Beliau Beliau Itu Terus Simpangan Nabi Di Dengu Lih Koe Mbi Ini Termasuk Bocah Seng Gak Demeng Kambik Putu Putuku Jawab Pilih Salam Damai Umat Islam Salam Damai Seluruh Bangsa Indonesia